Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK membuka ruang untuk keluarga Vina dan Saka serta terpidana lainnya jika memerlukan perlindungan untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat 2016 silam. LPSK mendatangi Polda Jabar untuk melakukan pendalaman dan menelaah kasus tersebut selasa 21 Mei petang. Wakil Ketua LPSK Susilang Nintias mengatakan kasus Vina menjadi perhatian bersama untuk mengungkap fakta sebenarnya. Meskipun belum ada komunikasi dengan keluarga Vina maupun Saka dan terpidana lainnya, LPSK siap memberikan perlindungan terhadap keluarga Vina. Ketua LPSK Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang